Intro Setiap tahun umat islam di seluruh dunia akan menjalankan ibadah puasa ketika bulan ramadhan Tak terkecuali mayoritas artis tanah air yang memang mayoritas memeluk agama islam Potret aktivitas ibadah puasa mereka akan selalu tersaji sabar ramadhan lewat daily vlog Sebagai tontonan menanti waktu berbuka Namun beberapa artis cantik yang dulu sempat melaksanakan sahur, menahan lapar, ngabuburit hingga berbuka dan tarawe Telah lagi merasakannya serta memutuskan berpindah keyakinan Siapa saja mereka? Setelah menikah pada 12 September 2020 Netizen diliputi rasa kepo terkait keyakinan yang dianut oleh pemeran senetron DM-DMSK 2013 tersebut Setelah jadi misteri setahun lebih Akhirnya terkonfirmasi jika Keporps 27 tahun itu Memang telah menjadi pemeluk nasrani mengikuti agama sang suami aktor Anthony C yang beragama Kristen Hal itu terungkap lewat sebuah video di Youtube yang memperlihatkan Anthony tengah mengungkapkan rasa syukur Ayah satu anak ini bersyukur atas keputusan sang istri yang telah satu keyakinan dengannya Pemeran utama film Ayat-Ayat Cinta ini pindah agama secara diam-diam Dari Islam ke agama Katolik Sebelum menikah dengan seorang pengusaha berdarah Batak dan berkewarga negaraan Amerika Serikat Bernama Alphonsius Dapot Parulian Naigolan Bantan VJMTV itu disebut-sebut dibayai di gereja Old St. Patrick, New York, Amerika Serikat pada 17 September 2010 Pas ke menikah, Rianti Katolik diketahui selalu tertutup dan tidak mau membicarakan pasalah pribadinya Ia mengaku soal agama adalah sesuatu hal yang bersifat privasi Pada Februari 2020 lalu, Manohara membawa kabar yang cukup heboh setelah mengaku sudah menjadi seorang Kristen sejak beberapa tahun lalu Unggahan itu seakan menegaskan agama yang dianutnya menyusul pernyataan mantan pengacara keluarganya, Firman Chandra Menurut Firman, Manohara tidak pernah keluar dari Islam dan tengah rajin membaca kitab agama Islam Mantan kekasih Adi Bakri itu sebenarnya telah memberikan sinyal murtad sejak 2019 silam Hal itu diketahui karena dirinya sering mengunggah ayat-ayat Alkitab Serta menuliskan bahwa Tuhan Yesus adalah salah satu favorit hidupnya Pentolan Duo Serigalah, Ofi Sofianti yang awalnya seorang muslimah juga akhirnya memutuskan masuk Kristen Meski mereka dengan Franky Ilham Roley pada 2018 secara Islam Namun, Ofi mengaku memutuskan murtad justru bermula ketika dia berdoa dan sholat Saat itu ia menyerahkan segala masalahnya dalam doa Selesai sholat, Ofi bermimpi didatangi oleh Tuhan Yesus Setelah bermimpi bertemu Yesus Kristus tiga hari berturut-turut Wanita 28 tahun ini akhirnya mengikuti agama sang suami mengandung Nasrani Awalnya Marsila Simon adalah seorang mu'alaf Ia mengucapkan kalimat syahadat di bawah bimbingan Ustadz Adi Hidayat pada September 2019 Namun, tiga tahun berselang, tepatnya pada Juli 2022 Ia bikin warganet mengeringitkan tak kalah mengunggah foto dirinya tengah menjelani baptis selam Walau tak ada konfirmasi kapan persisnya prosesi baptis itu terjadi Namun, prosesi baptis tersebut sekaligus merandai kembalinya Marsila Simon ke agama Kristen Salah satu work of angel yang lekat dengan image seksi ini memutuskan murtad di tengah masalah keluarga Yang melandainya di tahun 2014 Saat itu, Kiki Fatmala terharu hingga mengeteskan air mata Kalau mendengar lagu rohani di rumah temannya Sejak kala itu, Kiki jadi sering mengunjungi rumah temannya untuk mendengarkan lagu yang membuatnya merasa damai Hingga ia meminta temannya agar membawanya ke gereja Meski tak dijelaskan kapan ia masuk Kristen Namun, sejak tahun 2014, Kiki mengaku rutin beribadah ke gereja setiap minggu Artis yang disebut mirip Agnes Moidi berasal dari keluarga muslim yang taat Ia bahkan berhijab saat masih sekolah dan rajin menjalankan sholat lima waktu Alasan ia pindah bukan karena faktor cinta, namun alasan personal karena mimpi Entah mimpi apa yang dimaksud Dalam tayangan podcast Daddy Kornbuzer Nita mengungkapkan dirinya memeluk Kristen sejak usia 13 tahun Keputusan tersebut awalnya mendapatkan tentangan dari keluarga Sebab seluruh agota keluarga Nita merupakan muslim Ia bahkan sempat diusir dari rumah Dan pun kini keluarganya akhirnya bisa menerima perbedaan keyakinan yang dimilikinya Sakit? Tapi it's worth it Itulah ungkapan Afa Urba saat memutuskan pida agama dari Islam ke Kristen Di tengah karirnya yang tengah menajak Namun, saat itu ia diputus dengan primus justisio Dan didiagnosa mengidap sebuah penyakit yang mengharuskannya untuk operasi Ia akhirnya terbang ke Singapura dan menjalani pengobatan Di tengah terapi, ia tak sengaja menonton kutbah pendeta di tayangan televisi Karena momen itulah, ia akhirnya membeluk Kristen Keputusan itu membuat karirnya jeblok Sinetron dan album lagu yang punya rating tinggi dan laris manis Mendadak di cekal termasuk iklan yang dimintanginya Namun, dibalik keputusannya, Afa mengaku belajar merelakan semuanya Karena dirinya percaya Tuhan sedang mempersiapkan sebuah rencana untuknya Asmiranda dan Jonas Rifano awalnya berpacaran beda agama Jelang pernikahan, Jonas dikabarkan membeluk agama Islam Hingga tersiap kabar soal pernikahan Asmiranda dan Jonas melalui akad nikah pada 17 Oktober 2013 Tetapi pada 7 November 2013, Asmiranda mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Jonas Bukan alasan tidak cocok, Jonas Rifano rupanya masih memeluk agama Kristen Kemudian pada 22 Desember 2013, Asmiranda dan Jonas Rifano kembali menikah Dalam video yang beredar, kala itu keduanya menikah secara Kristen Meski mendapatkan tentangan dari keluarga dan dicipir publik Asmiranda percaya agama Kristen yang ia anut akan memberikan kebaikan yang melimpah Happy Salma memilih merahasiakan keyakinan agamanya sejak dipersunting oleh seorang pria blesteran Bali, Australia Yakni Cokorda Bagus Dwi Santana Kerteyasa Namun publik meyakini bahwa pemeran film 91991 telah membeluk keyakinan yang sama dengan sang suami yakni agama Hindu Hal itu karena sebelum menggelar resepsi pernikahan di Purisareh Kau Ubud Ganyat Bali pada 3 Oktober 2010 Aktris asal Sukabumi itu menjalani prosesi Sudiwadani yang merupakan upacara prosesi masuk agama Hindu Walau telah pindah agama, sebenarnya tidak menuntut kemungkinan beberapa selebritas tadi bisa saja ikut berpuasa Dengan alasan kesehatan atau juga toleransi Terutama jika mereka berada dalam lingkungan tetangga, teman kerja, hingga keluarga yang masih menjalankan ibadah puasa Semisal Amanda Manopo yang juga ikut menjalankan ibadah puasa pada 2022 lalu di tengah syuting stripping Ikatan Cinta Ada juga Haruka XJKT48 yang ikut berpuasa di tengah syuting program Asyara Ramadan Kamu sendiri gimana guys? Terima kasih telah menonton!